Intro Internet seluler generasi kelima, 5th generation atau 5G, yang sangat cepat sedang ramai dibahas di dunia lantaran menuai kontroversi, karena, dikembangkan oleh perusahaan China, Huawei Technologies, yang dicurigai sebagai alat pemerintah China memata-matai negara lain. Namun, tahukah Anda apa itu 5G? Mengutip BBC, teknologi internet 5G adalah generasi terbaru dari jaringan internet, yang menjanjikan kecepatan unduhan 10 hingga 20 kali lebih cepat daripada kecepatan internet yang tersedia sekarang, dan kemungkinan akan diluncurkan pada awal tahun depan di beberapa negara. Berikut beberapa hal yang perlu dicatat terkait 5G. 5G adalah konektivitas internet seluler generasi kelima yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data yang jauh lebih cepat, jangkauan yang lebih luas dan koneksi yang lebih stabil. Jaringan ini memanfaatkan spektrum radio dengan lebih baik, dan memungkinkan lebih banyak perangkat untuk dapat mengakses internet seluler pada saat yang bersamaan. 5G Jaringan seluler 4G tercepat saat ini menawarkan rata-rata sekitar 45 megabit per detik, meskipun industri ini masih berharap dapat mencapai 1 gigabit per detik. Pembuat chip Qualcomm menganggap 5G dapat mencapai kecepatan penelusuran dan unduhan sekitar 10 hingga 20 kali lebih cepat dalam kondisi dunia nyata. Namun pernyataan itu bertolak belakang dengan hasil penelitian saat ini. Dengan 5G, pengguna kemungkinan bisa mengunduh film definisi tinggi dalam waktu 1 menit atau lebih saja. Ada juga jenis jaringan standalone 5G yang diperkirakan akan memiliki frekuensi yang sangat tinggi yaitu 30 gigabit per detik. Dunia terus berubah dan umat manusia mengonsumsi lebih banyak data setiap tahun, terutama seiring meningkatnya popularitas streaming video dan musik. Pita spektrum yang ada semakin padat, yang menyebabkan kerusakan dalam layanan, terutama ketika banyak orang di daerah yang sama mencoba mengakses layanan seluler online pada saat yang sama. 5G, jauh lebih baik dalam menangani ribuan perangkat secara bersamaan, dari ponsel hingga sensor peralatan, kamera video hingga lampu jalan pintar. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, membeberkan 13 wilayah pertama di Indonesia yang akan mendapat jaringan 5G. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kominfo. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa bersamaan dengan upaya meningkatkan cakupan layanan 4G ke seluruh desa, Kominfo mempersiapkan implementasi jaringan generasi kelima di tanah air. Rencana implementasi 5G tersebut menurut Kominfo, harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Proses implementasi 5G ini ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Kominfo juga menargetkan wilayah ibu kota negara sudah 100% tercakup jaringan 5G hingga 100% pada tahun yang sama. Setelah infrastruktur tersedia, Kominfo akan fokus menggelar 5G di 13 kota dengan rincian sebagai berikut. Ibu kota negara, 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa, 6 destinasi wisata super prioritas, dan 1 wilayah industri manufaktur. Terima kasih telah menonton!